Kita beralih ke informasi dari Sambas, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sambas terus mengejarkan program vaksinasi melalui jeput bola, mendatangi rumah sasaran. Upaya tersebut dilakukan karena masih banyak keluarga yang enggan untuk divaksin sehingga target 70% sampai Desember lalu belum terpenuhi. Harapan pemerintah Kabupaten Sambas untuk mencapai target 70% vaksinasi hingga akhir Desember 2021 belum terpenuhi. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Menurut Kepala Puskesmas Pemangkat Farida, salah satu keengganan masyarakat untuk divaksin adalah banyaknya informasi yang menyesatkan dari media sosial. Selain itu, masyarakat masih menganggap hal itu tidak terlalu berengaruh bagi peningkatan kekebalan tubuh guna menangkal COVID-19. Beberapa di antaranya mengaku kesulitan mendatangi tempat vaksinasi yang ditentukan karena jarak tempuh yang jauh serta minim sarana transportasi. Salah satu strategi yang sedang dilaksanakan saat ini adalah dengan upaya jemput bola mendatangi rumah sasaran. Upaya tersebut sudah dilaksanakan sejak Desember lalu. Di kendala kita memang masih kita temukan sih masyarakat yang memang menolak ya untuk divaksin. Tapi begitu kita edukasi mereka, mereka bersedia. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan jangan merasa lelah lah intinya mengedukasi masyarakat untuk mereka mau divaksin. Itu aja intinya sebenarnya. Masyarakat kita dengan banyaknya informasi-informasi yang memang sebenarnya itu hanya hoak ya. Jadi mereka menjadi takut divaksin. Tapi begitu kita melakukan pendekatan-pendekatan memang perlu waktu untuk mencapai target tersebut. Kecamatan Sajingan capaian vaksinnya tertinggi 73,1%, disusul paloh 69,5%, pemangkat 67,1%, telok keramat 65,3%, dan tebas 65,1%. Sementara itu jumlah sasaran di kecamatan pemangkat mencapai 50,917 orang, terhitung sampai tanggal 7 Januari 2022. Capaian vaksin pertama 34,182 sasaran, vaksin kedua mencapai 27,809 sasaran, dan vaksin nasi ketiga untuk tenaga kesehatan 367 orang. Untuk golongan lansia jumlah sasaran 3.282 orang, namun hingga 8 Januari 2022 capaiannya baru 47,53%. Terima kasih.